Hello Earth, welcome back with me and my favorite Lexus And we are the Earth Let's go Okay guys, jadi Lexus Guys, ini akhirnya Making some progress Jadi Akhirnya ini kita tetapkan pelek Yang bener-bener Buat dia nih Bener-bener yang udah bakal nempel Adalah PSXX String 20 Jadi ini peleknya sendiri sih Nantinya bakal kita ganti lipsnya Lipsnya bakal kita Tebelin nih, lebarin Jadi kalau buat sekarang nih masih pakai adaptor Depan belakang sama skiser Jadi set banget Tapi untuk fitmentnya sih nanti gue ngajar mau segini nih Jadi depan masih bisa buat belok Dan belakang itu kita bikin slam Jadi kalau geserot-geserot juga dia gak bakal nempel kemana-mana nih Ini masih aman banget Jauh Dan ini tadi kita udah tanda-tandain Jadi sebelah sini nih Ini dia Bampernya nempel Dengan fitting yang seperti ini Jadi mungkin nanti kita atau Tipis yang adaptor ya Adaptornya sekarang nih Sampur aduk ya 2 cm sama 3 cm Tambah spiser 2 Jadi sekitar 6 cm-an adaptornya Jadi nanti ini Kita tambahin 6 cm outer lipsnya Nanti gue hitungin C-nya Jadi ini Mentok nih Disini nih Ini geserot Jadi nanti kita Mau kurusin dikit Atau cambernya kita lurusin atau gimana Dan bandnya ini juga gak narik Bandnya kotak Jadi Ini yang harus dibenerin nih Tapi Untuk jalan udah bisa Cuma geserot dikit doang sih disini Masih bisa jalan Gitu Dan buat Fendernya sendiri Nanti kita mau benerin fitting-annya semua Fendernya Karena Ini mobil bakal kita ganti warna nih Nah PR buat kalian adalah Bantuin kita milih warna Kalau gue sendiri sih Tetep gue anaknya monokrom ya Antara abu sama hitam Gue pengennya mobilnya Nah Menurut kalian nih Enaknya warnanya apa nih guys Kira-kira nih Karena ini mobil bakal kita total rebuild Dan peleknya juga Gue sih gak pengen warna emas Nanti gue pengennya brush gitu Tapi menurut kalian gimana Kalian komen aja di bawah Kira-kira nih untuk Warna-warnanya Dan peleknya segala macem Bagusnya warna apa Kalau gue sih sebenernya Gak tau juga sih Misalnya nih nanti dicat warna hitam Peleknya emas gimana jadinya Mungkin bagus juga Kita gak tau Nanti kita lihat aja Tapi yang pasti sebenernya Gak usah di Outer lipsnya gak usah Gak usah di Lebarin pun Dengan adapter seperti ini Udah Keren banget ya Pitting-annya udah dapet semua Depan belakang udah bagus Dari ini sebenernya Kenapa gue gak mau masukin aja Gue lepas satu Sweezer ya Karena Kalo kita lepas satu Ini makin lowong nih Tapi kalo kita keluarin Disininya tuh Udah makin nempel gitu Jadi ini lowongnya udah Ya masih batas toleransi lah gitu Jadi ini sih gak nempel Di sebelah sini Ini tinggal tarik dikit Dan di sebelah sini nanti kita ubah Jadi untuk fittingan kaki-kaki sih Gue pengennya segini aja udah cukup Tinggal ubah di sini Dan nge-passin ini Kenapa ini gede banget Karena tadinya ini Lexus Pakai ring dua dua Jadi Vendernya tuh Wuhh monster Semua dimakan Kemarin aja pake kranze Kranze ini Lebar 8,5 Masuknya sejengkal cuy Gila Ini mobil pokoknya Vendernya udah gede banget Jadi kita bebas banget Masukin offset Dan Pelek selebar apapun Mungkin Pelek Outerlip 9 inci Kayaknya masih masuk nih Tinggal kita camberin dikit lagi Masih masuk gitu Dan dalemnya juga lowongnya gede banget Jadi Di mobil enak banget ya kayaknya Gitu Oke Jadi ini Kenapa mobilnya pengen butuh diri pin Karena kalian tau sendiri Ini udah hancur catnya Ini waktu itu ditabrakin Terus Vendernya gosong semua Depan belakang Terus i-skirt ini udah pecah-pecah Dan warnanya sih Kalau warnanya masih ketolong ya Temen memang Ini catnya tinggal dipoles lagi Juga masih mengkilat Warna kita aman banget Cuma ya itu Karena kenakalan remaja dan nakal banget Kita nakal banget Jadi Ini mobil Banyak rusak ya nih catnya Dan Ya mungkin warna ungu kayak gini udah rada off ya Di tahun-tahun sekarang ya Ini karena Modifnya tuh Warna ungu ini tuh Waktu itu di tahun sekitar 2014 Atau 15 Jadi Udah kacrut banget Dan Hujan gede Jadi udah kacrut banget Dan gue pengen banget Ini ngerubah semuanya Apalagi yang gini-gini nih Ini gue gak suka banget Ini warna silver Ini warna silver Gue gak suka banget Jadi gue pengen banget Ngerubah semua warna yang ada disini Dan ini stiker karbon gitu ya Ini gue pengen jalan cabut Ini kabutin semua ini stiker karbon Ganti kalau nanti Pake karbon asli aja Untuk body kit Ini inks plus one Udah bagus banget Jadi body kit semua udah bagus Terus untuk di bagian belakang sini sih Gak bakal ada rubahan Karena ini semua udah perfect ya Segini udah perfect banget Paling nanti gue tambahin Aksan-kesan karbon aja Di bagian diffuser Size filter Dan body kit tepat Jadi semua udah bagus banget Jadi untuk kalian sendiri nih Bagaimana menurut kalian Dan kalian mungkin tadi udah lihat footage nya Ini setengah mati bongkarnya guys Ini susah banget bongkarnya Karena mobilnya tuh pendek banget Ini cuma sesendal gue Depan juga sesendal gue Jadi Ini buat bongkrak aja tuh setengah mati gitu Jadi Kalau dibikin ersus Kayaknya kurang jepang Dan ini masih bisa lebih pendek lagi Nanti mungkin Kalau body kit nya Kita udah benerin semua Fitting nya udah bagus semua Gue pengen sih Bisa dicaperin lagi Jadi ini depan belakang slam Tapi static Jadi kita gasukin aja kemana-mana Keluar api Kalau di jalan gitu Dan yang PR nya Kalau mau begitu Body kit nya terlalu gondrong Jadi Mungkin nanti kita body kit Kita kurusin sedikit Kita ratain sasis Dan kita caperin banget Jadi Kalau gasuk gasruk tuh Yang kena sasis Jadi mobilnya bisa dipake Kalau sekarang Yang gasruk tuh Masih body kit Jadi Jadi Baru 6 menit Anjing Kalau sekarang Yang gasruk tuh Masih body kit Jadi Nggak keren gitu Yang ada cuma Pecah doang Nggak ada keluar api Apa segala macem gitu Jadi Gue sih pengennya Ini body kit di Kurusin sedikit Kita caperin lagi Karena di depan Masih ada 2 jarian lagi 4 jari 3 jarian lah Gue pengen turunnya 3 jarian lagi Supaya Slamnya rata gitu Kalau sekarang tuh Masih pendekan belakang Jadi masih salah banget gitu Oke Terus Untuk interior Untuk interior Nggak bakal ada rubahan guys Kenapa nih interior Udah Sempurna banget Udah sempurna banget Pertama Biar Ini gue nyalain ya Pertama kalo nyala Ini turun Udah mobil mewah banget Ini udah semua elektrik ya Udah elektrik semua Dan ini jok Dingin Dingin banget Kenapa Karena di joknya itu ada AC Nah ini bisa diatur dari sini Joknya ada AC Terus ini udah sunroof juga Gue buka sekalian Biar lebih terang dikit Oke Terus Udah gimana nih Oke Terus untuk setir semua enak banget Ini elektrik power steering juga Jadinya enteng banget Dan Kemarin yang sempet masalah lama tuh Mobil ini sebenernya Erectrik power steering Akhirnya udah beres Jadi Dan ini tenaganya Suaranya Gokil guys Ini Bener-bener enak banget Suara mesinnya segala macem Jadi Gue pengen banget nih mobil Bisa dipake ngebut Tapi tetep Stance gitu Dan Mudah-mudahan sih Ketemu gearbox gitu Kita manualin Kita bikin hydro Hydro Handbrake gitu Hydraulic Jadi kita bisa pake drift Tapi stance gitu Impian gue banget Punya mobil segede ini Tenaganya enak Bisa pake stance Tapi bisa drift juga Jadi ini mobil sebenernya udah bener-bener Menjadi basic banget Mobil impian gue Jadi maka dari itu Kenapa gue gak terlalu bete Civic gue kemarin dibikin JDM sama Alvin Ya karena Masih ada mobil ini juga gitu Ini yang menjadi Anak gue Udah bukan mobil Alvin lagi Pokoknya ini mobil gue Gitu Jadi nanti gue ubah total Sesuai gaya gue Yang pasti mau warnanya Gue gak mau terlalu ngejereng Warnanya tuh harus monochrome Keren banget pokoknya Karena Ya ini bukan selera gue gitu Jadi selera gue tuh Pokoknya warna-warna kalem Karena gue orangnya kalem gitu Oke Oke guys Jadi ini sunroofnya juga Enak banget Udah cukup gede Jadi untuk di bagian atap Ini udah sempurna banget Dia masuk ke dalam Untuk gue keluar-keluar segala macem Campanye juga udah bisa Jadi ini mobil sebenernya Perubahan yang paling penting Nantinya cuma di warna Sama fittingan kaki-kaki Mungkin bandnya nanti gue tarik aja Kalau gak Sementara Bannya gue pengen tarik Gue tarik bandnya Jadi ini bisa jalan Oke jadi nanti gue cari band yang lebih kurus dulu Terus gue pasangin kesini Jadi mobilnya bisa jalan gitu Oke Jadi mungkin Buat nexus begitu dulu Intinya nanti Untuk rubahan selanjutnya mungkin Ditunggu sebentar lagi lah ya Karena kita masih bingungin warna Jadi nanti kita Perfectin dulu di warna semua Fittingin kaki-kakinya udah bener Jadi udah Mantap Yang pasti sih Untuk fittingnya sementara Untuk sementahun Selama-lamanya begini Udah gak bakal dirubah Jadi mungkin Kita mau habisin dulu Ban belakang Sampai botak Baru kita ganti aja gitu Kita mau paksain dulu Jalan nih mobil Kita gila-gilaan dulu Baru kita rapihin Semua bodinya segala macam guys Oke Jadi itu dia topik gila-gila Jangan lupa Kita punya tujuh instagram yang ada disini Jangan lupa juga like Comment dan subscribe Dan Earth Industry udah ngeluarin Gantungan kunci Itu keren banget Kalian boleh di cek Langsung aja di instagram Earth Industry Atau di shopee-nya Earth Industry guys Oke Jadi gila dulu Nexusnya Gue langsung mau masukin lagi Sambil nunggu warna Segala macem Nanti kita bikin konten-konten lagi Thank you for watching And be the best outfit See you guys